Dengan mengusung tema meneladani ahlak Rasulullah SAW sebagai bekal pribadi yang unggul, keluarga besar kecamatan Tapin Tengah yang terdiri dari tim penggerak PKK Kecamatan, tim penggerak PKK Desa, pendamping desa dan PKK serta kerabat kerja menggelar kegiatan keagamaan berupa peringatan Isro Mirot Nabi Besar Muhammad SAW. Kegiatan yang digelar dengan lancar ini diharapkan agar kedepannya kecamatan Tapin Tengah dapat selalu melaksanakan kegiatan keagamaan umat muslim dengan istiqomah dan meriah, sehingga dapat mempererat tali silaturahmi di ruang lingkung pemerintah kecamatan Tapin Tengah. Hari ini dari DPP KKK Kecamatan, teman-teman bisa melaksanakan memperingati Isro Mirot Nabi Besar Muhammad SAW dan juga berjalan lancar. Harapan Ibu nanti bagaimana ke depannya? Harapan kita mudah-mudahan di tahun-tahun berikutnya, bukan hanya di Isro Mirot, mungkin di hari-hari besar keagamaan lain, misalnya di Muhammad SAW, kita bisa terus melaksanakan secara istiqomah, terus-terus bisa berjalan dengan sukses dan lancar. Harapan ke depannya mudah-mudahan acara seperti ini terus kita laksanakan setiap tahunnya untuk mempererat lagi tali silaturahmi antar kecamatan dan desa dan lingkungan sekitarnya. Untuk rangkaian acara diawali dengan pembacaan sair maulid hapsi dari rombongan hapsi Nurul Falah Dulang, pembacaan ayat-ayat suci Al-Quran, sambutan-sambutan, cerama agama seputar perayaan Isro Mirot dan meneladani ahlak Rasulullah oleh Ustajah Haja Nur Hudaya Muhri dari Dulang. Artinya, sahab yang paling dekat antara Allah dan hambanya adalah waqful sujud. Maka berbanyak berdoa, pahala salat subuh lebih tinggi dan doanya cepat dikabulkan oleh Allah SWT. Tapi kata Rasulullah, kenapa banyak maka ada bangun sumber punya di sini. Padahal nilainya luar biasa kita sembahyang sumber kebuah. Nah, padahal salat sumber merupakan cahaya di hari kiamat. Kalau kiamat boleh cahaya di dunia tidak akan terlihat lagi kita berhadap kebuah. Matahari akan dibulung, bintang-bintang huburan itu yang kita hadapi. Allah berpikirkan, Bismillahirrahmanirrahim. Iyansyam sumberat. Artinya, apabila matahari dibulung dan bintang-bintang huburan, kita dibangkitkan dengan gelap berita. Di hari kiamat kita sangat memerlukan cahaya. Karena waktu ditiup sangat panah, di situ kita bangun semua menuju suara panggilan.